Pemirsa kepala seorang balita di wilayah Jakarta Timur tersangkut di tralis jendela rumahnya. Petugas pun melakukan proses evakuasi dengan memotong besi tralis jendela. Balita laki-laki berusia 3 tahun ini hanya bisa menangis dengan perasaan takut saat kepalanya tak bisa dikeluarkan karena tersangkut di tralis besi jendela rumahnya sendiri yang berlokasi di komplek perumahan Palem Indah, Pondok Lapa Duransawit, Jakarta Timur. Sang ibu balita pun panik saat melihat kepala sang buah hatinya tak bisa dikeluarkan dari tralis. Tanpa pikir panjang, sang ibu balita tersebut pun langsung meminta bantuan pihak reskyo Damkar, Jakarta Timur. Dengan menggunakan alat khusus dan penuh kehati-hatian, petugas pun akhirnya melakukan pemotongan besi tralis hingga kepala balita tersebut dapat dikeluarkan. Jadi pada gelombang 15-16 kami mendapatkan seorang warga yang mendatangi kantor sektor Tujudera Sawit, meminta pertolongan untuk anaknya berkuasanya kepalanya percetik di tralis jendela dan tidak bisa dikeluarkan. Oleh karena itu kami segera meluncur untuk proses pertolongannya yaitu dengan cara kami memotong salah satu jenis di tralis dengan menggunakan kantor elektrik. Alhamdulillah dalam waktu singkat, jenis besi bisa dipotong dan kepala anak berhasil kami evakuasi dengan aman. Usai berhasil dievakuasi, beruntung sang balita tidak mengalami luka apapun pada bagian kepalanya. Hidet Azril, BTV Jakarta